Intro Shalom Bapak Ibu serah sekalian Kita kembali berjumpa di dalam channel A Machine Grace Kiranya renua firman Tuhan boleh memberkati Bapak Ibu serah sekalian pada hari ini Hari ini kita pertemakan Buah menjaga perkataan Yang diambil dari Amsal Pasal 12 ayat 13 Saya bacakan buat kita sekalian Amsal Pasal 12 ayat 13 Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya Tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran Saya ulangi ya Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya Tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran Bapak Ibu yang terkasih Sepintas lalu kita semua memahami perkataan ini Yaitu perkataan yang tidak baik yang membuat kita susah Atau perkataan yang baik yang benar yang tepat Membuat kita terbebas daripada masalah Itu kira-kira pak nanya Nah walaupun kita memahami Tapi seringkali kita sendiri tidak sadar kita cepat di dalamnya Di dalam Alkitab ada sebuah kisah Cerita ya Dari 1 Samuel Pasal 25 Tentang Daud Tentang Abigail Dan juga Nabal Nah cerita ini sangat menarik Bapak Ibu bisa membaca seluruh pasal ya 1 Samuel Pasal 25 Pada waktu itu Daud dengan para pengikutnya Sedang dikejar oleh Saul Mereka melarikan diri ke gunung Ke hutang, ke goa dan sebagainya Nah suatu saat mereka bersungguh di pergunungan di Karmel Nah di Karmel itu ada seorang yang kaya raya Yang bernama Nabal Dia memiliki beribu-ribu kambin domba Dan memiliki pengguningan bulu kambin domba di sana Nah pada waktu saat dia panen Maka Daud mengutus anak buahnya Ke Nabal Minta misalnya dikasih sedikit lah Kira-kira dari hasilnya Karena Daud ngomong sama anak buahnya Kan selama setahun ini kita bantu dia jaga juga Walaupun memang akan diminta Tapi melindungi kambin domba Nggak ada yang hilang Nggak ada yang ditangkap oleh beruang atau singa Jadi mereka melindungi Sekarang lagi hari raya Dia lagi panen besar ya Kaya raya mungkin minta sedikit untuk mereka Sehingga dia dikasih Karena Daud memiliki pengikut cukup banyak Tentu mempunyai kebutuhan yang cukup besar juga Tapi nggak tahunya Nabal ini Memang sengaja Mungkin sebel dia juga dalam hatinya sudah nggak senang dengan Daud Padahal dikatakan disitu apa Nabal ini orang dari suku Kaleb Dari keturunan Kaleb Jadi mereka itu seperti satu suku Daud juga orang Yehuda Tapi Nabal sengaja berpuas Seolah-olah dia tak kenal Daud Dan juga dia menghina Daud Menghina pengikut Daud Dan menghina papanya atau keluarganya Daud Isai Nama papanya Daud Isai itu ikut-ikut disebutkan Jadi dia sebutnya Daud Tapi sengaja menghina Daud dalam kesempatan ini Bapak Ibu sebelah sekalian Menurut saya sih kalau Nabal nggak mau kasih ke Daud Daud itu pasti marah dan tersinggung Oleh sebab itu pada waktu Anak buah Daud pulang Menyampaikan kepada Daud Apa yang dikatakan oleh Nabal itu Daud langsung menaik pitam Dia langsung membawa pengikutnya Mau datang kepada Nabal Dia ingin membunuh Nabal Dia ingin menghabisi semua yang kebunyian Nabal Nah inilah Nabal Bapak Ibu saudara sekalian Bagi dia waktu itu Dia merasa dirinya hebat Dia merasa Dia berkata ini adalah tepat Karena mungkin dia tidak suka dengan Daud dan keluarganya Dia suka dengan Saul dan sebagainya Tapi nggak tahu dibalik perkataan itu Sebetulnya dia setelah menabur mau untuk dirinya Tapi di sisi lain kita bersyukur Nabal punya seorang istri yang baik Abigail Ini wanita yang bijaksana Dialah yang disebutkan sebagai Orang yang benar dapat keluar dari kesukaran Melalui perkataannya Begitu dia dengar dari anak buah Bahwa suaminya telah demikian menjawab Daripada pesendau itu Dia tahu ini malah pertakaan Ini celaka Nah dia menjawab wanita Dia bisa sadar ini salah perkataan suaminya Maka dengan segera dia suruh anak buahnya Naik kodak keluarganya Segera menyiapkan hasil panen itu Minyak, gandum, kue, dan lain sebagainya Semua dia bawa beberapa kereta gitu ya Langsung dia berjalan berlari gitu ya Dengan keretanya dia bawa kepada Daud Dan sampai kepada Daud ya Daud setan dalam perjalanan ke rumahnya Dia ingin membunuh Nabal Di tengah jalan ini mereka bertemu Dan Abigail ini dengan rendah hati Dia sucuk kepada Daud Dia minta maaf Dengan tulis bahwa suaminya salah Berkata demikian Bahkan kalau boleh silahkan bunuh Silahkan Daud untuk menghukum dia Silahkan Daud juga boleh membunuh dia Dan juga dia minta maaf Dengan sungguh-sungguh Dan dia juga tahu bahwa Daud adalah orang benar Nah Bapak Ibu, saudara sekalian Ini sungguh luar biasa Bayangkan tadi Daud itu begitu marah Dalamai pitang Tetapi karena perkataan Abigail ini Langsung kemarahannya bisa reda Dia tidak menjadi membunuh Nabal Dia tidak jadi ke rumah Nabal Tapi dia menarik pasukan yang pulang ke tempatnya Inilah perkataan yang benar Yang membawa Membuat mereka bisa keluar Daripada cerak mauk itu Bapak Ibu, saudara sekalian Setiap hari kita memiliki banyak sekali perkataan Perkataan kita hanya ada dua akibat Akibat buruk Membuat orang lain susah Kita juga bisa menyusahkan kita juga Akibat yang baik Membangun orang lain Juga menolong kita Dalam situasi yang kita hadapi Saya percaya bahwa Firman Tuhan Itu menolong kita Memiliki perkataan-perkataan yang baik Perkataan yang benar Bisa membangun orang lain Bisa memberkati orang lain Menolong kita Boleh lepas dari perancaran Oleh supaya itu Mari kita setiap hari Sebelum kita Berkata tentang sesuatu Kita renungkan Dalam kebenaran firman Tuhan Dan kita sungguh-sungguh Menjaga perkataan Dalam kebenaran firman Tuhan Dan boleh memberkati orang lain Kirai Tuhan menolong kita Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!